Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bupena untuk kelas 5, yaitu untuk jilid 5D. Tema 8, subtema 1 yang ada di halaman 29. Kerjakan soal-soal berikut, yang pertama muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 hingga 5. Mesin penghasil garam, alat membuat garam berhasil dibuat oleh zainal. Alat tersebut dapat digunakan meskipun cuaca mendung. Alat tersebut memiliki aki yang berfungsi untuk menyimpan energi matahari. Oleh karena itu, meskipun cuaca tidak mendukung, alat tersebut tetap mampu menghasilkan garam. Nah, kita mulai nomor 1. Teks di atas termasuk teks, jawabannya C, non-fiksi, karena teks berisi kejadian faktual. Kemudian nomor 2, manfaat alat yang diceritakan pada teks adalah untuk membuat garam. Sudah terpera di situ membuat garam. Nomor 3, gagasan pokok pada teks tersebut adalah, yaitu kalimat pertama. Alat pembuat garam berhasil dibuat oleh zainal. Kemudian nomor 4, apa ciri-ciri teks non-fiksi berdasarkan teks tersebut? Jelaskan. Jadi, ciri-cirinya, teks tersebut berisi informasi dan kejadian berdasarkan fakta. Kita lanjutkan yang nomor 5. Buatlah peta pikiran dari teks tersebut. Kita akan membuat sebuah bagan, atau sebuah gambar, tabel, dari teks yang sudah kita baca, judulnya Mesin Penghasil Garam. Nah, mesin penghasil garam ini, pertama, poin pertama berhasil dibuat oleh zainal. Kemudian poin yang kedua, dapat digunakan meskipun cuaca mendung. Kemudian poin yang ketiga, memiliki aki yang berguna untuk menyimpan energi matahari. Kemudian kita buat gambar tabel. Kita lanjutkan ke muatan ipa. Kita lihat nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa air berguna untuk... Nah, itu fungsi air dari gambar itu untuk pembangkit listrik. Jadi, jawabannya D. Nomor 2, kuap air yang berasal dari daratan dan lautan merupakan bagian dari tahap siklus air yang disebut evaporasi atau penguapan. Kemudian yang ketiga, dari manakah asal persediaan air sungai di daratan? Berasal dari siklus air. Nomor 4, mengapa air di bumi tidak pernah habis walaupun digunakan secara terus-menerus? Jawabannya karena mengalami siklus air. Yang kelima, buatlah bagian sederhana tentang siklus air. Setelah itu, jelaskan setiap prosesnya dengan bahasa mu sendiri. Kita gambarkan lagi bagian atau tabel tentang siklus air. Pertama, evaporasi atau penguapan. Kemudian, kondensasi atau pengembunan. Dan yang ketiga, kita gambarkan presipitasi atau hujan. Nah, sekarang kita buat keterangannya di bagian bawah. Keterangannya yaitu, air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Uap air menunjukkan atmosfer. Dan mengalami pengembunan membentuk awan. Awan yang semakin tebal. Mengandung banyak titik-titik air. Yang akhirnya, jatuh ke permukaan bumi. Yang akhirnya, jatuh ke permukaan bumi. Kemudian, aliran air hujan akan bergerak menuju sungai, danau, dan lautan. Kita ke muatan IPS. Kita ke muatan IPS. B. B. Nomor dua, buka halaman berikut. Tanah pertanian di daerah pegunungan sangat cocok untuk ditanami Jawabannya teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan Kemudian nomor tiga Setujukah kamu bahwa usaha perindustrian dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Jelaskan alasanmu Jadi jawabannya setujuh Dimana alasannya karena perindustrian yang maju Dapat menciptakan lapangan pekerjaan Sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat Dan juga mengurangi pengangguran Nomor empat Tuliskan hasil olahan bahan tambang berikut dan manfaatnya bagi manusia Kita mulai dari yang A, emas Jadi manfaat emas Yaitu Sebagai perhiasan Mata uang dan perangkat elektronik Yang B, pasir Yang B, pasir Manfaat pasir yaitu sebagai bahan bangunan dan semen Yang bagian C, minyak bumi Manfaat minyak bumi Yaitu sebagai bahan bakar Diantaranya bensin, solar, aktur Kemudian juga sebagai bahan plastik Pelumas dan juga asfal Yang D, aluminium Fungsinya sebagai alat masyarakat Alat elektronik Alat elektronik Serta kemasan untuk makanan ataupun minuman Kemudian nomor lima Tuliskan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pantai Jadi kegiatan ekonomi masyarakat daerah pantai diantaranya Sebagai pemandu wisata Kemudian sebagai nelayan Sebagai petani garam Petani kerang Petani kelapa Pembuat terasi udang Dan lain-lain Sekarang masuk ke muatan PPKN Nomor satu Tari Seudati merupakan contoh kesenian tari yang berasal dari pulau Sumatra Nomor dua Honai merupakan rumah adat dari suku yang ada di pulau Papua Nomor tiga Kunci dari persatuan dan kesatuan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang beragam adalah adanya sikap Saling menghargai ataupun menghormati Nomor empat Tuliskan contoh sikap saling menghargai dan menghormati yang telah kamu lakukan sehari-hari dalam menghadapi keberagaman di sekolah Contohnya beragam diantaranya Misalnya menghormati guru Kemudian bergaul dengan teman tanpa membedakan suku ataupun agama Nomor lima Dedy bersama teman-temannya sedang berlatih menyanyikan lagu daerah untuk persiapan pentas seni Dedy sangat mahir dalam menyanyikan lagu daerah tersebut Namun salah satu teman Dedy mengalami kesulitan dalam menyanyikan lagu daerah tersebut Menurutmu, apa yang sebaiknya dilakukan Dedy terhadap teman-temannya tersebut? Jadi Dedy seharusnya mengajari temannya itu untuk menyanyikan lagu daerah tersebut Sekarang kita masuk ke muatan SBDP Kita langsung nomor 1 Contoh tangga nada natural yaitu jawabannya C mayor Nomor 2 Tangga nada diatonis mayor memiliki jarak nada Satu, satu, setengah Satu, 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 setengah Nomor 3 Tangga nada natural artinya tangga nada yang tidak menaikkan ataupun menurunkan jarak antar nadanya nomor 4 tuliskan masing-masing 2 lagu yang memiliki tangga nada mayor dan minor jadi yang untuk tangga nada mayor ada 2A dan tangga nada minor juga diminta 2A kita mulai dulu dari tangga nada mayor contohnya Halo Halo Bandung Garuda Pancasila sementara untuk tangga nada minor nomor contohnya syukur gugur bunga nomor 5 bagaimana tangga nada pada lagu Garuda Pancasila jelaskan jadi lagu yang berjudul Garuda Pancasila bertangga nada diatonis mayor alasannya karena lagu tersebut bersifat yang gembira dan bersemangat demikian pembahasan Bupena untuk hari ini nantikan pembahasan di video berikutnya see you selamat menikmati